Halo guys, what's up? Welcome back to my channel, Jorni at Sea Oke guys, gimana kabar kalian? Lama ya, gak buat video Semoga kalian semua sehat-sehat selalu Oke guys, di video kali ini Kita akan membahas tentang radar floating ship Oke, sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa like, comment, dan subscribe dong Oke guys, langsung saja Disini saya akan membahas tentang radar floating ship Dimana disini kita bisa menentukan CPU dan TCP kapal Untuk mengetahui ada atau tidaknya bahaya tubuhkan Tapi disini kita tidak menggunakan radar floating ship Yang biasanya kita gunakan seperti untuk menarik garis Atau mencoret-coret kertas dari radar floating ship Dan disini saya akan membahas untuk formulanya Jadi disini mempercepat pekerjaan kita guys Oke, langsung saja disini saya sudah punya formulanya ya Yaitu radar floating ship seperti ini Jadi nanti cara menggunakannya itu kita tinggal input aja Data-data atau hasil observasi kita dari kapal yang berada di sekeliling kapal kita ya Oke, disini saya sudah menyediakan satu buah target kapal ya Dan namanya yaitu Tantau Raja Ki Dengan haluan 044 derajat dan kecepatan 15.0 Dan disini dengan data hasil observasi kapal tersebut Dengan waktunya, baringan, dan jaraknya Dengan interval waktu 33 menit ini guys ya Dari 12.00, 12.03, sampai 12.06 Oke, ada tiga kali Dan disini yang dipertanyakan yaitu Berapa haluan dan haluan sejati Haluan sejati ya Dan berapa CPA dan TCPA-nya Berapa aspeknya Oke, disini saya akan mencetokkan ya Bagaimana cara menggunakan formula tersebut Nah, dan disini sudah ada juga penyelesaiannya Ya, ini referensi saya ambil dari internet ya Nanti kita cocokkan dengan jawabannya Menggunakan formula tersebut ya Oke, langsung saja kita input dulu guys ya Pertama-tama yang kita input itu Yaitu haluan kapal ini ya Tantau Raja Ki ini Berlayar dengan haluan 044 derajat Dengan kecepatan 15.0 Oke, langsung saja kita input dulu course-nya 044 derajat Nah, disini langsung saja kita input Kecepatannya ya Kecepatannya yaitu 15.0 Oke, sudah kita input kecepatannya Maka hasilnya seperti ini guys Kalian langsung bisa lihat gambar ini ya Langsung menunjukkan arah haluannya ya 44 derajat disini ya Kecepatan 15.0 Oke, yang pertama kita input dulu waktunya Waktu pengamatan ya Waktu untuk observasinya Disini pukul 12.00 ya Dengan baringan 5 derajat Dan jaraknya 7 ya 7 optical mode Langsung saja kita input Pada pukul 12.00 12.00 Oke Oke, 12.00 Dengan Lihat dulu Dengan baringan 5 nautical mile Kita pukul 5 nautical mile Dengan jarak 7 Oh, salah guys Ini baringannya 5 derajat ya Jaraknya 7 nautical mile Langsung saja kita Cekasin ya guys ya Maka target itu Berada disini guys Ya, ini satu bot target Yang kita Observasi Ya Nah, disini dia posisinya Oke Disini Jadi Halon target itu Kita bisa langsung Lihat ya guys ya Disini 42.00 Dengan kecepatannya dia 15 500.50 Ini perkiraan awal ya Oke, langsung saja Kita masukkan data observasi kedua Untuk memperjelasnya Disini 12.03 dulu ya Kita lihat 12 Kita masukkan lagi disini 12.03 Jadi interpol waktunya itu 33 menit ya Guys 0.03 Oke Setelah itu Kita Masukkan lagi Baringan Baringannya tidak berubah Guys ya 0.05 Baringannya Tidak berubah Guys 0.05 derajat ya Baringannya tidak berubah 0.05 derajat Masuk kesini Masuk kesini Baringannya Dari kapal kita Kesini Nah ini 0.05 derajat ya Lalu Jaraknya Kita input lagi Jaraknya yaitu 6.4 Nautical mile Ya Kita input lagi Jaraknya 6 6.4 6.4 Nautical mile Oke Disini Maka data yang kita Dapatkan yaitu CPI nya itu 12.35 Disini CPI nya kosong Kenapa? Karena Baringannya tidak berubah Guys ya Kalian lihat ini Baringannya tidak berubah Jadi kosong disini ya Dengan Course nya dia Dengan haluan itu 97 Poin 1 Dengan speed 9.4 Dengan kecepatan Dia ini 9.4 Coba kita cocokkan Dengan hasilnya dia Ya Guys Kita lihat kebawah dulu Nah disini Kita bisa lihat Dia dapat disini CPI 0.3 Jadi tidak jauh beda Dengan TCPA nya Kita lihat TCPA kita Malah TCPA kita ini 12 12.35 Kita lihat Punya Yang kita Referensi dari Internet Kita lihat 1.12 Nah Disini dia dapat TCPA nya Yaitu 12.32 Jadi Tidak Ini ya Tidak cukup Berbeda Ini TCPA nya Beda berapa menit Guys Kita dapat 12.35 Sedangkan disini Mendapatkan 12.32 Anggaplah kita Bulatkan 12.33 Jadi TCPA nya itu Beda 2 menit Guys Jadi Hampir sama Nah Kalian bisa lihat Sendiri disini TCPA nya 12.32 Sedangkan yang kita Punya Yaitu 12.35 Jadi Kita ada Perbedaan Perbedaan Yaitu 2 menit Untuk CPA nya CPA Mendapatkan 0.3 Anggap saja Ini 0 CPA nya Dan kita Juga Mendapatkan CPA Yang Sama Kalian bisa Lihat disini CPA nya Yaitu 0 Juga Jadi 0 Itu Tidak Berarti Jadi Dapat Dipastikan Jika Seperti Ini Terus Menerus Dan Tidak Paling Tumpukan Karena Baringan Tidak Berubah Dengan Haluan Kita Coba Cek Haluan Nia Jarat Ini 1.5 Apikal Langsung Saja Aspek Nya Oke Langsung Saja Kita Masukkan Data Yang Ketiga Data Yang Ketiga Oke Kita Masukkan Data Yang Ketiga Jadi Kita Hapus Ini Kita Hapus Karena Kita Pake Observasi Yang Terakhir Guys Kita Pake Observasi Yang Terakhir Nah Disini Kita Masukkan Observasi Yang Terakhir Kita Lihat Disini Data Yang Terakhir Kalian Bisa Lihat Disini 1206 Jadi Kita Input Aja Disini Guys 12 0 0 6 Oke 12 106 Dengan Baringan Dengan Baringan 5,5 5,5 Derajat 5,5 Derajat Dengan Jarak Kalau Misalnya Lihat Jarak Disini 5,75 5,75 Dan CPA Bisa Kita Lihat Guys Maka CPA Yang Kita Dapatkan 0,28 Dan Ini Pengamatan Yang Terakhir Dengan TCPA 12,33 Haluan Kapalnya Yaitu 9,9 Derajat Hampir 100 Derajat Kesini Guys 100 Nanti Bergerak Disini Nah Ini TCPA 12,33 TCPA Dan Cost 99 Dengan Kecepatannya Dia 10 Note Coba Kita Lihat Hasil Dari Perhitungan Manual Yang Terakhir Kita Lihat Yang Terakhir Ini Dia Dia Mendapatkan TCPA Yang Terakhir Ya TCPA Terakhir Itu 12,28 Kita Dapat Berapa Guys Kita Oke Yang Terakhir Kita Dapat TCPA 12,33 Sedangkan Disini Dia Mendapatkan ICPA Terakhir Dapatkan 12,28 Jadi Ada Koreksi Berapa Menit Sedangkan ICPA Kita Dapat 0,28 Disini Dia Dapat 1,35 Besar Sekali Koreksinya Besar Sekali Koreksinya Mungkin Ada Yang Salah Ada Yang Salah Mungkin Guys Dan Halo Speed Tafal Mungkin Disini Mendapatkan Speed Tafal Dia Tidak Nampak Yang Jelas Disini Disip Kita Hampir Sama Dengan Punya Referencing Dari Internet Tapi Yang Awal Itu Kita Sama Dari Pengamatan Yang Kedua Oke Guys Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Review Dari Formula Radar Plotting Seat Terlampir Juga Untuk Gambar Atau Yang Biasa Kita Lukiskan Di Radar Radar Floating Set Atau Radar Floating Kertas Itu Ya Jadi Gambarnya Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Pergerakan Target Itu Seperti Ini Dia Mengarah Disini Guys Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Aspek Kita Coba Lihat Aspek Yang Dia Dapatkan Sebelum Berubah Loan Oke Cari Belas Karena Kita Di Kanan Kapal Lain 85 Derajat 85 Derajat Jadi Kita Berada Di Kanan Kapal Lain Kita Berada Di Sebelah Kanan Kapal Lain Kita Lihat Gambarnya Nah Ini Kapal Lain Jangan Mengarah Kesini Kalian Betul Sekali Kita Berada Di Sebelah Kanan Kapal Lain Jadi Kita Langsung Aspek Dari Kapal Target Tersebut Jadi Kita Melihat Lampun Kanan Kapal Tersebut Kita Melihat Lampun Jadi Untuk Akurasi Formula Ini Saya Rasa Cukup Bagus Dan Jika Kalian Ingin Memilikinya Langsung Saja Nanti Comment Di Kommentar Usahakan Sampai Like Nya Sampai 100 Guys Jika Like Sudah Sampai 100 Saya Akan Share Aplikasi Atau Formula Ini Secara Gratis Oke Guys Saya Rasa Cukup Dulu Sampai Disini Untuk Review Formula Radar Plotting Sehingga Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe See You Next Time And Salam Pelawang Indonesia Bye Bye Bye